Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 dan 23 Juni 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 70 reverse repo rate tetap sebesar 3,5 persen. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75 persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25 persen. Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko sakplasi di berbagai negara. Kedepan, ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukkannya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global. Termasuk sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan yang ditempuh oleh berbagai negara. Untuk itu, Bangun Risa terus menempuh berbagai langkah penguatan bauran kebijakan sebagai berikut. Pertama, memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya. Kedua, mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kenaikan giro wajib minimum GWM dan operasi moneter rupiah. Tiga, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada komponen overhead SPDK sebagaimana kami sampaikan dalam lampiran. Keempat, melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah. Dari semula berakhir 30 Juni 2022 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022 guna meningkatkan efisiensi biaya dan mendukung mendorong aktivitas ekonomi masyarakat serta memudahkan transaksi keuangan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kelima, memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama cross-border payment connectivity fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait serta bersama Kementerian Keuangan mensukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Bank Indonesia terus mencermati risiko tekanan inflasi ke depan termasuk ekspektasi inflasi dan dampaknya terhadap inflasi inti dan akan menempuh langkah-langkah normalisasi kebijakan monotel lanjutan sesuai dengan data dan kondisi yang berkembang. Koordinasi dengan pemerintah, baik pusat dan daerah serta dengan instansi terkait melalui tim pengendalian inflasi TPIP dan TPID makin diperkuat untuk mengendalikan tekanan inflasi khususnya dari sisi suplai dan untuk mendorong produksi. Guna menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional koordinasi kebijakan monotel dan fiskal terus ditingkatkan. Demikian pula, koordinasi di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK serta koordinasi bilateral antara Bank Indonesia dengan otoritas jasat keuangan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian pokok-pokok keputusan rapat Dewan Kepulur Bank Indonesia pada 22 dan 23 Juni 2022 dan berjudul BI 7D reverse repo rate tetap 3,5 persen sinergi menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan.